Intro Selamat datang di channel Gereja Katolik Sebelum memulai podcast, mari doang channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai para santa dari Palestina Now in this period of difficulties due to the pandemic, we are learning the strength of this daughter of the Church of Jerusalem She was a daughter of the Church of Jerusalem Difficulties, wars, a lot of issues, a very difficult time for that land But she was able to create from this chaos something new for the people of Jerusalem And especially for the Christian community in the Middle East, Jordan, Palestine, and Lebanon Pada tanggal 17 Mei 2015, Paus Franciscus menobatkan dua santa pertama dari Palestina di era modern yakni Marie Alphonsine Gattas dan Mariam Bawardi Gattas dan Bawardi adalah santa pertama dari Palestina Sekitar 2.000 warga Kristiani Palestina berkumpul di Santo Peter Square Termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas Warga bernyanyi dan berdoa untuk merayakan penobatan orang suci yang bersejarah tersebut Kedua santa tersebut telah mempraktekkan kasih Tuhan dengan cara yang luar biasa Santa Maria meski tergolong orang miskin dan tak berpendidikan sanggup membimbing orang lain dengan baik Dia juga mampu memberi penjelasan teologis dengan amat jelas Buah dari hubungan yang erat dengan roh kudus Kedekatannya dengan roh kudus juga melahirkan titik temu dalam pertemuan dan persekutuan dengan dunia Islam Begitu juga dengan Marie Alphonsine yang memperlihatkan bagaimana cara memancarkan kasih Tuhan Serta menjadi saksi untuk kelemah lembutan dan kesatuan Dia menunjukkan pada kita pentingnya untuk bertanggung jawab satu sama lain Saling melayani satu sama lain Bagaimana perjalanan hidup Marie Alphonsine Gattas dan Mariam Pawardi? Marie Alphonsine Daniel Gattas lahir di Yerusalem pada tahun 1843 Di Bethlehem, dia mengaku mendapat visi dari Bunda Maria untuk mendirikan kongregasi untuk perempuan Arab Kerja kerasnya melahirkan biara Rosaristors yang saat ini menjalankan banyak sekolah umum dan taman kanak-kanak Dia menyumbangkan biara ini sebagai pusat penyebaran pendidikan dan kebudayaan bagi yang membutuhkan Gattas meninggal pada tahun 1927 dan di beatifikasi pada tahun 2009 Beatifikasi merupakan tahapan terakhir sebelum pemberian gelar santo atau santa Selama hidupnya, Gattas dikenal sangat peduli dengan pendidikan kaum perempuan Beberapa peninggalannya adalah jaringan biara, sekolah, serta pusat keagamaan Sementara itu, Mariam Bawardi lahir pada tahun 1846 dan meninggal pada tahun 1878 Dia ditinggalkan kedua orang tuanya pada usia 3 tahun dan kemudian dibesarkan oleh pamannya Di Alexandria, Mesir, salah satu pelayan pamannya memintanya untuk pindah agama jadi Islam Mariam menolak, si pelayan kemudian menggorok lehernya Menurut kisah Mariam, seorang biarawati muda berpakaian biru merawatnya sampai sembuh dan kemudian membawanya ke gereja Perempuan itu dipercaya adalah Bunda Maria Sejak saat itu, suster Mariam mendedikasikan hidupnya untuk orang miskin dan pelayanan di gereja Paus Jun Paul II membeatifikasinya pada tahun 1983 Kepatuhan Mariam Bawardi terhadap roh kudus menjadikan jalan baginya untuk menjalin pertemuan dan persahabatan dengan dunia muslim Demikian pembahasan mengenai para santa dari Palestina Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih